Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam jumpa lagi bersama saya Mbak Kanlombok disini Mbak Kanlombok akan memperlihatkan cara petani bujunegoro memasang mulsa secara gotong royong karena pemula ini baru mau tanam ini dan belum pernah tahu yang plastik mulsa itu baru kali ini baru tahu yang namanya plastik mulsa ini saya memberikan penjepit bambu dengan ukuran 30 cm sampai pokoknya ril 30 cm untuk memasang plastik mulsa atau dibuat penjepitnya agar nanti kalau ada angin tidak terbawa di bujunegoro khususnya petani ini memasang mulsa ini baru kali ini pagi ini baru bisa memasang mulsa tadi sudah saya praktekkan tapi dengan tenaga yang sangat banyak itu yang saya namakan gotong royong ya untuk memasang suatu barang yang mudah tapi bagi petani pemula itu sangatlah sulit kalau belum pernah memasangnya sebenarnya petani ini belum pernah sekali menanam tanaman cabai dan baru kali ini untuk minta dikawal dengan saya ini menggunakan tenaga 5 orang yang 4 orang itu sedang menikmati prosesnya yang 2 orang menarik dan 2 orang saling tarik menarik agar nanti bisa untuk melihat kekencangannya itu seberapa kuatnya ya sahabat tapi jangan sampai sobek nanti bisa berbahaya atau bisa sangat berpengaruh kalau tidak dikasih penjepit lagi ya sahabat tani dalam hal seperti ini petani ini mungkin sangat boros bagi untuk modalnya dan selalu menggunakan tenaga orang ini 5 orang ya sahabat tani sebenarnya pemasangan plastik mursa itu cukup dilakukan 2 orang 3 orang juga bisa 1 orang juga bisa kalau mursanya itu yang bagus kalau ditarik itu molor itu sangat bagus itu sangat bisa dilakukan sendiri tapi tidak apa-apa dan inilah penjepitnya dari bambu yang sudah membuatnya tapi dengan ukuran 25 sampai 30 cm untuk penjepitnya dan seperti ini nanti caranya ditancapkan ke plastik lalu menancap ke tanahnya sahabat-sahabat semuanya ini mungkin mudah dilakukan para petani yang sudah profesional karena beda lahan atau beda tempat itu beda juga cara pemasangan mursa disini nanti kemungkinan ya ini akan selesai sekitar 1 hari full ini tapi bagi sahabat-sahabat semuanya kalau sudah pandai memasang mursa itu kemungkinan besar setengah hari sudah selesai disini menggunakan tenaga manusia 5 tenaga dengan cukup sangat ruwetnya ya sahabat tani ada yang nare ada yang jepit pokoknya ribet lah dan ini sangat sangatlah pemborosan bisa nambah-nambah biaya ya sahabat tani kalau satu orang itu maksimalnya 90 berarti kali 5 itu sudah 450 kalau ini dilakukan sendiri itu juga sangat mengirip modal ya untuk pemberian modal itu sangat banyak kalau dilakukan secara gotong royong ini ya sahabat tani semoga video ini dapat dimengerti dan dipahami ya sahabat tani karena pemasangan mulsa itu sangatlah mudah dilakukan tapi tidak apa-apa dengan petani pemula ini khususnya ini petani Bujonegoro yang berada di desa Banjarsari dan lahannya ini berdekatan dengan pengawan pengawan solo ya sahabat tani yang melintasi kota Bujonegoro yang berada di desa Banjarsari silahkan teman-teman kalau tidak percaya silahkan dibuktikan sendiri dan seperti itu saling tarik untuk pemasangan mulsa ditarik sampai penuh sampai lurus nanti ditarik biar kencang ya sahabat tani semuanya karena pemasangan ini sebenarnya sangat sederhana dan mudah sekali dilakukan oleh petani yang sudah profesional makanya makanya bahkan lombok memberikan video ini atau memperlihatkan saja tidak memberikan solusi sebaiknya gunakanlah tenaga dua orang sudah cukup itu bagi bahkan lombok dan sepenuhnya akan menjadi baik kalau dua orang tapi kalau banyak orang seperti ini lima orang ini ya kemungkinan teman-teman sudah tahu dengan banyaknya tambah biaya dan yang pertama kali ini ya sahabat tani di sebelah saya atau di depan saya ini kekencangannya kurang dan saya akan mengambil untuk memberikan tambahan penjebitnya nanti akan saya kasih ada yang sobek ini ya sahabat tani ini terlalu keras untuk menariknya kanan-kirinya itu ini mulsa petani membeli dengan harga per kilo itu 29.500 untuk satu kilonya dan ini menghabiskan sekitar 65 kilo ya sahabat tani dengan mulsa itu sangat tebal sekali dan semoga bisa kuat sampai panen nanti karena mulsa itu macam-macam jenisnya seperti ada yang tipis ada yang tebal dan ada yang molor dan ada yang warnanya juga berbeda-beda kalau bahkan lombok sendiri suka yang seperti ini yang grenjeng ya sahabat tani karena bisa untuk menghalau mata dari hama-hama trip dan kutu itu sahabat tani dan seperti ini sahabat tani kalau berada di bujong goro seperti ini ya khususnya petani pemula itu sangat lambat takutnya itu nanti sobek kalau ditarik kenapa kegunaannya ditarik agar sangat kencang sekali sebelum ditutup mulsa ini sebenarnya sudah disepret dengan sumo insektisida untuk mengatasi hama jangkrik ulat dan laba-laba tanah cukup sekian dari saya semoga video ini bisa bermanfaat dan memberi manfaat juga bagi para petani pemula khususnya salam sukses untuk semuanya saya akri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh